Permainan tradisional dimainkan oleh warga lokal itu sudah biasa. Yang luar biasa itu permainan tradisional dimainkan oleh mahasiswa asing dari 11 negara. Bagaimana ya keseruannya? Seiring perkembangan zaman dan teknologi, permainan tradisional saat ini kurang diminati oleh anak-anak zaman now. Mereka lebih memilih bermain gadget sehingga cenderung individualis dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Berangkat dari keprihatinan kondisi permainan tradisional yang kurang diminati oleh anak-anak saat ini, sebuah sekolah di Kabupaten Bandung Barat menggelar acara Kultur Day yang diisi dengan lomba beragam permainan tradisional. Para siswa pun diwajibkan memakai baju tradisional dari daerahnya masing-masing. Nah, yang bikin seru dan unik, kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa asing dari 11 negara. Permainan tradisional seperti balap bakiak, balap klereng, balap karung, bedil jepret, egrang, dan berbagai permainan tradisional lainnya dilombakan. Menurut mereka, permainan tradisional mengajarkan kekompakan dan kerjasama, serta mengembangkan ketahanan budaya bangsa. Bahkan, saat kembali nanti ke negaranya masing-masing, mereka akan mencoba mempopulerkan permainan tradisional Indonesia. Karena selain seru, juga syarat makna. Yang paling disukai apa dari permainan tradisional disini? Paling apa? Yang paling disukai. Oh, game baru, ada banyak dan bersama, jadi sedikit-sedikit-sedikit. Kita hanya bermain bersama dengan semua orang yang memiliki part, sebagai tim, saya suka itu. Sudah 130 tahun. Gimana nih pendapatnya setelah mencoba permainan tradisional disini? Ya, menyenangkan. Saya seperti supporter, tapi menyenangkan juga banyak. Ini ada permainan baru, yang baru saya lihat, itu pakai sendok gitu. Ya, pakai marble. Ya, jadi pertama kali saya lihat ada permainan seperti itu. Ya, menyenangkan sekali, saya suka. Mereka pun mengaku begitu menyayangi permainan tradisional, karena kebanyakan permainannya mengandalkan gerak dan olah tubuh. Meski awalnya kesulitan memainkannya. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.